Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang meminta Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang baru dilantik, Reonal Silaban, untuk bekerja keras menagih piutang negara mendapat dukungan dari beberapa pihak. Sebab upaya menagih piutang di tengah turunnya penerimaan pajak merupakan langkah tepat ketimbang terus menumpuk utang baru. Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran, Badiul Hadi di Jakarta minggu 14 Maret mengatakan saat ini merupakan momen yang tepat bagi pemerintah untuk menagih piutang negara, apalagi penerimaan negara dari perpajakan turun tajam, sehingga pemerintah perlu agresif mengupayakan sumber penerimaan lain khususnya piutang. Meskipun terlambat, namun langkah tersebut harus didukung. Tinggal pemerintah menunjukkan komitmen mereka untuk betul-betul menagih piutang, terutama yang nilainya ratusan triliun rupiah seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Kalau piutang BLBI ini diprioritaskan penagihannya, maka pernyataan main code tersebut tidak sekedar slogan, tapi benar-benar dieksekusi, dia optimis dengan pergantian pejabat eselon 1, maka akan memberi harapan untuk mengoptimalkan sumber penarekan sumber keuangan negara yang selama ini terabaikan. Mekan lalu, Menku Sri Mulyani Indrawati meminta Direktur Jenderal Kekayaan Negara Reonal Silaban untuk bekerja keras dalam menyelesaikan piutang negara dan mengelola kekayaan negara secara optimal. Dalam melaksanakan tugas penagihan, Enku mengatakan Direkturat Jenderal Kekayaan Negara perlu bekerja sama dengan aparat agar dapat melakukan penegakan hukum secara konsisten dengan kompetisi dan integrasi yang tinggi. Selain melakukan penagihan utang, Reonal harus mampu meningkatkan pengolahan aset negara, baik dari perpajakan maupun penerima negara di luar pemanfaatan aset. Penagihan piutang negara sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Pembendaraan Negara 45 Pasal 37 Ayat 2 Poin C. Menyebutkan penghapusan piutang negara ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR untuk jumlah lebih dari 100 miliar rupiah. Dana BLBI yang diterima para obligor nilainya triliun rupiah dan tidak pernah ada pembahasan soal ini antara Presiden dan DPR apalagi secara tertulis. Guru Besar Ilmu Hukum Perdata Universitas Erlangga Surabaya, Lucianos Budi Kagramanto, beberapa waktu lalu mengatakan dalam kondisi resesi ekonomi, pemerintah layak mencari pemasukan untuk menutupi kekurangan anggaran. Terutama sumber pemasukan potensial seperti piutang BLBI yang telah lama terabaikan. Dalam Klausul MRNIA disebutkan pokok utang yang tidak dibayar obligor dikenakan bunga 2% per bulan dengan bunga majemuk. Tanpa bermunga majemuk selama 22 tahun sudah mencapai 258%.